Harga tahu tempe di sejumlah daerah terus melonjak di berbagai wilayah di tanah air. Di pasar Pina Sungkulan, kota Manado, Sulawesi Utara kenaikan harga tahu tempe dalam sebulan terakhir dipicu masih tingginya harga kedelai. Dalam satu bulan terakhir harga tahu tempe di kota Manado naik. Jika biasanya harga tahu dijual Rp10.000 per 15 potong, namun saat ini berkurang jadi 12 potong. Sedangkan harga tempe yang biasanya dijual Rp5.000 per bungkus, kini naik menjadi Rp7.500 per bungkus. Menurut pedagang, naiknya harga tahu disebabkan mahalnya harga kedelai yang melonjak dari Rp11.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Mahalnya harga kedelai juga dirasakan para perajin tahu tempe di Kabupaten Lombok Timur. Kenaikan harga membuat mereka harus mengurangi ukuran dari biasanya 100 papan, kini menjadi 70 papan per hari. Ya, agar tetap bisa merauk untung, para perajin juga menaikkan harga jual menjadi Rp55.000 per papan. Dari sebelumnya Rp45.000 per papan yang berisikan 50 potong. Terima kasih telah menonton!